Terkait dengan calon jamaah haji yang berangkat Eh, ngomong ngomong Terkait dengan kecelakaan bus calon jamaah haji tadi lor Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan penyelidikan terkait kecelakaan bus pengangkut calon jamaah haji asal Merangin Yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari Nah, mudah-mudahan calon jamaah haji ini Kita pantau langsung di pantauan Bang Jek Pasca kecelakaan lalu lintas bus pengangkut calon jamaah haji asal Merangin Yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari Pada Minggu 26 Juni 2022 Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden kecelakaan tersebut Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Polda V mengatakan Saat ini polisi tengah mencari minibus yang datang dari arah perlawanan Sehingga menyebabkan bus jamaah haji hilang kendali hingga masuk ke jurang Ia menjelaskan pada rombongan ini Bus berasal dari urutan ketiga Dimana antara bus pertama, kedua, dan ketiga diberi jarak sesuai aturan Kemudian dari arah perlawanan Satu unit minibus memaksa dan tidak memberi ruang Kepada bus yang membawa jamaah haji Sehingga bus melebar ke kiri dan keluar dari ruas jalan Dengan medan miring dengan kedalaman sekira 1,5 meter Depan kendaraan itu ada sekonyong-konyong ada kendaraan yang mendalui Bus ini berada di posisi ketiga Memang jarak antara bus kedua dan bus ketiga ini memang agak sedikit menjaga jarak Memang begitu aturannya Alhamdulillah Dari arah perlawanan memaksakan ada sebuah minibus Masih dalam penyelidikan oleh kita yang jelas Minibus Panter informasi awal Kita masih terus cari Itu memaksa untuk mendahului Sehingga bus tersebut terpaksa harus bantikan ke jalan Sehingga masuk pada beram jalan Jadi keluar daripada ruas jalan dan masuk ke dalam parit atau beram jalan Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini Para calon jamaah haji pun sudah dipindahkan ke bus lainnya Dan dipastikan dapat perangkat haji menuju Mekah Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan